Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kerenekarang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Bambang Susatyo menggelar rapat konsultasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Lanyala Mataliti di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 10 Juli. Rapat konsultasi tersebut dilakukan untuk membahas hal terkait persiapan sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD, serta pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2023. Sejumlah kesepakatan dihasilkan dari rapat konsultasi yang dilakukan Ketua MPR Bambang Susatyo dengan Ketua DPD Lanyala Mataliti terkait persiapan sidang tahunan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 10 Juli. Ditemui usai rapat yang digelar tertutup, Bambang Susatyo mengatakan pihaknya mendorong pelaksanaan sidang tahunan dengan format berbeda dibandingkan saat COVID-19 dengan memberi kesempatan kepada pemimpin lembaga tinggi negara untuk menyampaikan langsung kinerjanya kepada publik. Rapat konsultasi itu juga memunculkan usulan pergantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang nanti akan ditindaklanjuti bersama. Bambang Susatyo menambahkan pihaknya juga menampung kajian akademik DPD apabila nantinya ada amendement. Kita juga sepakat untuk terus mematangkan inisiatif untuk melakukan pemisahan undang-undang MPR, DPR, dan DPD. Jadi RUU MPR sudah disiapkan, RUU DPD sudah disiapkan, RUU DPR saya dengar juga sudah disiapkan, tinggal dijalankan untuk terjadinya perubahan atas undang-undang Nd3. Bambang Susatyo menambahkan, terkait amendement terbatas, pihaknya telah melakukan kajian mendalam untuk menghadirkan kembali pokok-pokok ahluan negara atau PPHN. Namun pihaknya masih mengkaji waktu yang tepat untuk melakukan amendement terbatas sesuai dengan tata cara yang ada. Seperti minimal harus diusulkan oleh sepertiga anggota MPR dan memiliki argumentasi yang jelas terkait pasal-pasal yang diubah. Dari Jakarta Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.